Duskot semua, selamat pagi Sama aku Herton Is, saya datang kembali di channel Youtubenya aku Hari ini aku lagi ada di hotel, lagi di Frankfurt Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 September Aku bakal pergi ke restoran Indonesia yang ada di kota Frankfurt Dan katanya disini ada nasi padang, jadi aku pengen coba juga Terus besoknya hari Minggu, tanggal 26 Aku bakal pergi ke festival pelajar Indonesia yang ada di kota Darmstadt Jadi disini ada banyak-banyak mahasiswa Ada acara kalau nggak salah namanya Indonesia Dan disana juga ada bintang tamu Yakni Claudia Emanuela yang dulu menang The Voice of Germany tahun 2019 Jadi aku bakal kesana Kita juga bakal beli makanan Indonesia Sama aku bakal nge-vlog sekalian Seperti apa situasinya di sono Jangan lupa ngay-vlog sekalian Aku bakal ditari B cells yang cuma lobbying sekalian Nah ini ada nama restorannya Balai Bistro Jadi sudah ada dua restoran Indonesia di Frankfurt Namanya Satu Wayang, Satu Balai Bistro Tapi ada teman yang di Indonesia, yang di Frankfurt Yang ngomong bilang kalau Balai Bistro ini lebih enak Karena dia lebih otentik dan yang punya asal Indonesia Nah sekarang aku akan makan siang di sini Kita akan lihat suasana restorannya Dan kita akan cobain salah satu makanan delannya Baik lagi, sekarang aku udah pesen Menunya hari ini ada nasi padang Jadi ada rendang, orek tempe, kentambalado Telur, sayonangka, sampe rawit Sama ada nasi, sama ini semua harganya 10 euro Sama aku pesen es teh juga Harganya 3 euro Jadi sangat makan semuanya bener-bener enak Hai, aku balik lagi Jadi tadi udah kelar makannya, 13 euro total nasi padang plus TST manis Dan kalau aku boleh bilang ratingnya mungkin sekitar 7 atau 8 dari 10 Karena semuanya enak, oke Pengecualiannya adalah karena rendangnya itu nggak otentik padang Jadi kayak dia bukan bener-bener gelap dan kering Tapi agak basah Terus sama dia, tadi tau dadarnya itu menurut aku terlalu asin Tapi lain daripada itu sih sebetulnya juga semua oke Tehnya juga nggak gitu manis Tadi tentunya tehnya manis dan harusnya dibilangin di menu itu manis Tapi ya nggak apa-apa lah Itu nggak gitu manis, saya bisa tahan Nah sekarang aku ada berubah rencana Jadi malam ini aku bakal cobain makan restoran Indonesia Satu lagi namanya adalah Wayang Karena itu restoran yang memang udah lebih dulu ada di sini Dan menu-nya sendiri lebih lengkap daripada di Bali Bistro ini Dari Bistro ini ngomong-ngomong juga baru buka mungkin sekitar 6-7 hari lalu Jadi lihat menu-nya belum terlalu banyak Apalagi karena sekarang bisnis restoran masih lagi agak bangkit gara COVID Oke, sekarang sambil nunggu kita makan di Wayang Aku bakal ajak kalian bentar kita keliling Frankfurt ini Dan aku bakal kasih lihat kayak-kira ada ataksi apa aja yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Hai, aku balik lagi ke rumah Jadi tadi ceritanya, tadi udah ke restorannya bentar Cuman aku kemudian putusin untuk make name-an aja Karena kenyang, masih kenyang untuk makan di tempat Jadi aku pikir mau makan agak malaman aja Jadi sekarang udah kayak-kira jalan setengah 9 malam Aku mau makan, jadi tadi sebelum aku masuk Oke lah, ini emang nuansa Indonesia ini lumayan oke Tapi aku sempat agak ragu karena pelayannya itu ternyata bukan orang Indonesia Itu kayak bikin pesan pertama aku kayak Ini bener-bener autentik Indonesia atau enggak? Tapi begitu aku coba lihat menunya Dia emang bener-bener lebih jor-joran mempromosikan Indonesia Daripada di restoran sebelumnya Dan untuk kali ini aku pesan cuma satu menu Yakni aku pesan mie ayam Tapi mie ayam ini bukan kayak mie ayam telur Yang biasa kalau kita makan di jalan itu kan kuning gitu Nah ini justru ada mie goreng Jadi mie goreng kecap kayak mie goreng jawa gitu Bener-bener agak coklat karena kecap manis Tapi disitu ada daging ayam Terus sama, ini kayak kerupuk yang udah Mungkin udah lemek atau gimana gitu Sama ada telur, sama ada timunnya juga Oke jadi sekarang aku bakal cobain rasanya ya Let's see if it's okay Ini kok aku bilang ya Untuk ukuran kaliber mie goreng sih Mungkin 5 atau 16-10 ya Karena teksturnya menurut aku Ini mie-nya lebih tebal dari biasanya Yang bisa dijual di Indonesia gitu Dia emang kayak bener-bener mie goreng alas ini Tapi kayak terlalu asin Agak terlalu asin buat aku Terus gak ada berasa manisnya Mungkin kayak asin karena cuma ada kecap asin Tapi gak berasa kayak ada kecap manisnya Dan begitu pun juga dengan ayamnya tuh Gak ada rasa kecap manisnya juga Telur oke, tadi kerupuk sayangnya meleleh Lembek So, ya gak tengoknya kenapa bisa Ini hanya daun 2 jam kayak gini Tapi aku bilang, well It's really miss Mohon maaf, jangan segala maaf Kurang enak sih buat aku sih Tapi hari udah beli ya, mau gak mau dihabiskan So, oke Kita akan ketemu besok Minggu 26 September Hari pemilu Jerman Dan juga aku bakal pergi Ke Indonesia Kita bakal makan-makan Indonesia Teman-teman di festival di sana Ya, sampai besok Oke, halo semuanya Selamat malam Hari ini 26 September Akhirnya hari tunggu-tunggu udah tiba Aku bakal hari ini pergi ke Darmstadt Kita bakal kunjungin festival Indonesia Namanya Indonesia Jadi di sono kita bakal dengerin musik-musik Ada band Terus katanya Audi Bakal tampil juga Terus di sono juga bakal coba Bebagai makanan Indonesia Darmstadt letak sekitar 20 menit Naik kereta dari Frankfurt Dan merupakan salah satu kota pelajar Dengan ratusan mahasiswa Indonesia Ada pun yang boleh masuk ke acara ini Hanyalah yang telah dites negatif COVID-19 Telah sembuh Atau telah merupakan Vaksin COVID-19 dosis lengkap Area acara Dibagi menjadi daerah luar Untuk makanan dan minuman Serta daerah dalam Untuk menonton konser musik Terima kasih Terima kasih Ada berbagai jajanan yang diperjual belikan disini Antara lain jajanan pasar Pempek Es Hongkong Nasi sapi balado Matabak telur Dan juga kopi Indonesia Dan tentu saja Yang dinanti-nantikan Yalah Claudia Emanuela Disini Ia menunjukkan beberapa lagu Yang akan masuk ke album barunya Yang akan keluar tahun depan Ia juga bernyanyi dengan salah satu Orang Indonesia Peserta X Factor Germany Dan lagu yang sama Ia membuat dia berhasil menjadi kontestan The Voice of Germany 2019 The Voice Asa Is 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 This dance could hold the world But you'll never forget You'll never forget You'll never forget You'll never forget Hai, halo semuanya Sekarang udah hari Senin Jadi kemarin itu baterai aku udah habis Habis pergi ke Indonesia itu Sayangnya aku gak bisa Coba banyak-banyak makanan Karena itu penuh Jadi habis gitu Termasuk pas aku tadi Sebetulnya di Solo ada matabak telur Dan aku mau beli Tapi karena banyak banget ya pesen Sedangkan yang masak itu cuma satu orang Dan ngopornya cuma satu Jadinya lama banget Sampai semuanya udah harus diberesin Dan aku gak jadi beli gitu Jadi kalau boleh dibilang Oke konsernya bagus Ada kaudia dan lain sebagainya Tapi untuk makanan Itu memang ada yang enak Kayak pempek Kayak ais Hongkong Tapi sisanya untuk pengaturan Itu mengecewakan gitu Karena ini mungkin Agak bisa jadi catatan perbaikan Untuk teman-teman yang ada di PPI VADA Frankfurt Darmstadt Semoga untuk acar-acar berikutnya Bisa lebih baik lagi Nah itu dia tadi ada preview Sedikit soal kegiatan aku Di Frankfurt Jadi aku coba makanan Indonesia Ada dua restoran Indonesia Nyata disini Terus juga kemarin ada Festival Makanan Indonesia Atau budaya Indonesia Sama ada Audi juga Dan akhir kata Terima kasih untuk kalian semua udah nonton Moga-moga kalian enjoy video ini Bisa tau kalau disini juga ada Diaspora Indonesia Dan semoga kita bisa ketemu Di vlog aku berikutnya Aku hati Tony undur diri Terima kasih udah nonton Tschüss Terima kasih